Kata yang pertama yaitu EGP Yaps, EGP itu biasanya digunakan untuk orang yang terlihat cuek bebek gitu loh Masih inget gak kalian kepanjangannya apa? EGP itu kepanjangannya emang gue pikirin Kata yang kedua yaitu Ember Perlu kalian ketahui Kata Ember yang aku bahas di video ini Itu adalah bahasa gaul pada era 90an yang artinya emang benar Emang benar itu bisa berarti orang yang mulutnya itu gak bisa dijaga Kata yang berikutnya yaitu SGM SGM itu bukan susu ya Tapi SGM itu kalau kata anak jaman dulu Artinya sinting, gila, miring Aneh banget ya Nah kata yang selanjutnya yaitu Hebring Jadi kata Hebring ini istilah gaul untuk heboh Biasanya kata ini digunakan untuk mengejek orang lain yang penampilannya mencolok Nah ada lagi nih kata gatot Nah ada lagi nih kata gatot Nah ini dia kata yang biasa orang-orang gunakan Bahkan sampai sekarang ini masih ada yang menggunakan kata auah gelap Jadi kata auah gelap itu biasanya digunakan untuk orang yang sedang sedih atau putus asa Kata akan sesuatu Nah ini dia kata yang paling aku gak suka Yaitu kata muna Kata muna itu biasanya digunakan buat temen kamu yang baik di depan tapi jahat di belakang Anak jaman dulu punya istilah muna buat dikatain ke dia Nah itu dia 8 bahasa gaul yang ngetrend banget pada tahun 90an Jadi kalian bisa komen di bawah kata apa yang sering kalian gunakan pada jaman dulu hingga sekarang Dan jangan lupa like, subscribe, share dan komen